hai 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 guys ketemu lagi dengan aku Altaf Oke ini karena bulan puasa sudah masuk gas ya dan ini sudah sudah waktunya berbuka maksudnya setelah waktu berbuka dan ini kebetulan istri saya nih lewel guys minta bikin kue nantangin aku guys katanya cowok nggak bisa bikin kue beli lu belum tahu ya nih alat-alatnya minjem dulu ya Ibu Negara ini ada oven guys ya di belakangku ada enggak tahu itu alat apa aku emang enggak tahu guys jadi langsung juga saya tunggu ya aku bikin kue brownies guys tantangan istri guys Oke Oke guys sekarang kita kumpulkan dulu bahan-bahannya guys ya ini kebetulan aku udah beli nih beli coklat batangan merek Kolata guys ini merek Kolata ingat guys ya saya suka yang eh kok saya suka saya beli yang dark coklat karena emang saya suka kegelapan guys jadi saya dari kaum-kaum kegelapan kemudian ada coklat bubuk guys ya itu kalau ada back sound orang ketawa di hidupkan saja guys ini coklat bubuk ya terus gula halus guys aku pikir gula tuh ya satu macam aja ke sini dan ada yang halus ada yang kasar ya kata merek apa nih merek gulus guys gula halus gulis Astaga jadi tepung terigu guys tepung terigu ini merek kunci guys merek kunci ya ada merek gembok guys tadi aku dengan kunci aja terus ini ada apalagi nih tuh ya ini margarin kalau nggak tahu margarin ini blueband guys saya ketahunya juga blueband kalau cowok-cowok nggak tahu terus itu minyak goreng minyak goreng nggak usah aku liatin guys ya karena di dapur guys minyak-minyak nggak suka guys kemudian telur guys telur juga sudah ada di kulkas guys nanti ajalah telur nggak usah aku tunjukin udah tahu lah telur mesti ya terus kalau untuk toppingnya tuh kacaminti tapi karena aku Sultan guys jadi aku pakai kaca almon aja guys minta murah guys jadi almon ajalah Oke guys itu dulu banyak Oke tadi kan bahan-bahannya guys ya sekarang aku ingin memperkenalkan alatnya guys biar kalian enggak tersesat guys jadi ini oven guys ya namanya guys ya bukan microwave guys ya ini oven aku juga sendiri nggak ngerti bedanya mikrovisom oven apa setelah aku tanya istriku ternyata bedanya ya mikrovisom oven ada di ini guys lah apa namanya nih apa namanya tatakan apa loyang nggak tahu lah itulah itunya itu ya sama inilah di bawah di bawah ada kayak pemanas guys jadi itu oven kalau microwave nggak ada itunya wisponya untuk yang cowok-cowok membedakannya itulah terus ini blender guys meskipun nggak dipakai ya nggak apa-apa lah saya jelasin aja terus ini mixer jelasnya untuk ngaduk-ngaduk ya mixer ini ini apa nih Oh ini timbangan guys siap timbangan untuk itu ada geraknya guys ya untuk ya nanti berapa banyak kan ada gram-graman guys terus ini loyang guys ini aku pakai dua loyang guys ya karena yang satu ini pakai resep dari internet dan yang satu resep saya sendiri guys biar istri tahu guys enaknya resep saya sendiri itu nanti biar bedalah ya yang internet sama buatanku ya improvisasi itu ini untuk ya ya untuk lainlah untuk untuk aduk adonan tepung dan lain-lain dan ini panci untuk manaskan coklat ya biar mencairkan cepat ya sementara itu aja dulu guys alatnya guys kalau ada yang lain nanti aku kasih tahu lagi oke sekarang kita mulai tahap yang pertama guys oke langkah pertama guys langkah pertama itu kita lelehkan coklat 150 gram margarin 50 gram dan minyak 40 ml dengan cara di tim guys di tim oke jadi ini sudah sesuai ya 190 gram tanggap 200 lah ya 2 gram susah guys kata istriku sih sendiri-sendiri jadi coklat itu 150 gram taruh setelah ditimbang taruh tempat lain guys terus margarinnya juga 50 taruh tempat lain kalau aku anti ribet guys ya intinya pokoknya pokoknya coklat sama margarin harus 200 kan guys ya coklatnya 50 margarinnya 50 jadi aku tadi sistemnya tuh yang coklatnya ini 150 menunjukkan 150 guys terus aku timpu aja sama margarin pokoknya 200 lah kan intinya sama lah ya terus ini guys minyak minyak apa nih minyak goreng 40 ml oke seperti itu ini dicampur guys langsung masukkan ke ini nah alat ini ya langsung masukkan gini aja lah nggak lama ini juga masukkan ya masukkan gini wuih ini aja guys sampai habis guys nah nanti ini di tim guys jadi seperti itu guys oke kita lanjut ke proses timnya guys karena timnya gak disini timnya di kompor pengen tahu gimana cara timnya langsung saja guys oke guys sekarang kita sudah ada di kompor bersama kompor inai di se-sponsori kompor inai guys jadi cara mentim tadi guys ya coklat batangan margarin sama minyak goreng tuh setelah di ini guys setelah dicampur di sini ini ini kelihatannya enak sih kita panaskan air putih ya di panci lain terus kita taruhin aja guys taruhin aja guys taruhin aja guys taruhin aja jadi kayak kapal ngambang gitu guys jadi entah kenapa harus gini enggak tahu punya turutnya aja guys aku enggak paham masa guys pokoknya ngetim tuh caranya gini guys jadi ada dua panci ribet banget guys tapi dilakukan aja lah jadi panci pertama nih yang bawah nih langsung ke api itu harus ada airnya ya jadi airnya nanti panas ditaruh lagi panci kedua baru bahannya guys sampai meleleh semua nih guys nanti ya oke daripada lama-lama aku skip aja sampai nanti udah meleleh oke guys setelah meleleh di jangan langsung dimasukkan ke adonannya guys jadi harus didinginkan dulu guys jangan lupa didinginkan guys ya jangan lupa guys ya oke langsung kita skip oke guys pokoknya sampai meleleh seperti ini guys ya seperti oli bekas mesin ini guys ya hitam warnanya guys ya karena emang dark coklat guys jadi sampai meleleh cair gini ini kita angkat dan apa istilahnya ditiriskan ya ya tiriskan dan biarkan dingin guys selagi menungguin dingin mari kita lanjut ke step berikutnya guys oke oke part berikutnya kita nyiapkan gula halus guys ya sebanyak 120 gram dan akan dicampur dengan telur seperti ini guys 2 telur dimasukkan ke panci ini guys ya diaduk-aduk dikocok-kocok sampai berjejak wah itu bahasanya aneh tuh atau apa kalis lah setelahnya ya oke kita siapkan dulu guys oke sampai lah kita dalam tahap di dalam ini guys ya jadi semua sudah aku masukkan guys gula halus 120 gramnya tadi dan 2 butir telurnya guys kita mix kocok-kocok guys menggunakan ini guys ya ini merep Philips guys ya bukan endorse Philips tapi emang Philips itu bagus sih setauku setauku ya atau lagi ada merk lain kayak Cosmos Miyako bebas ya yang penting bisa untuk ngocok ya ini untuk yang level 2 atau level 3 guys selama 5-5 menit guys langsung saja guys level 1 level 2 guys kita kocok-kocok guys oke seperti ini guys kocok-kocok terus guys ini lima menit lama guys ya jadi aku skip aja guys ya Oke biar aku juga enggak pekel guys satu megang kamera satu megang bisa guys oke oke guys ini sudah lima menitan guys ya tangku pekel guys jadi udah ngocok selama lima menit guys ya ini dikocok sampai warnanya kayak gini guys untuk yang cowok ini biasanya lebih tahan tuh ngocok guys jadi untuk kalian cowok-cowok yang bikin ini tenang-tenang saja guys pasti bisa guys oke setelah seperti ini kita matikan guys next time guys oke seperti ini dan kita masuk ke tahap selanjutnya guys oke guys tahap selanjutnya wah sebentar guys capek guys ya jadi tahap selanjutnya ini coklat tadi guys ya coklat tim tadi yang udah dilelehin ya ini lelehin ini nah ini yang mirip oli bekas nih hitam oke udah dilehin ini kita campur langsung saja guys ke telur ini guys ya eh kok telur ya telur sama apa tadi dah gulai guys ya lupa sampai guys campur kita aja guys aduh ini panas lagi masih campur gini aja bentar wuh si putih dan si hitam bersatu guys semuanya aja guys ya semuanya guys tanpa kecuali guys masukkan masukkan oke ini aja deh guys ya susah kalau harus sampai bersih guys udah pokoknya intinya sampai udah nggak bisa di kebaikan lagi oke terus kita kocok lagi guys saya suka mengocok-kocok guys kocok pakai mixer tapi yang angka 1 saja guys angka 1 saja ya oke tadi kan angka 2 sama angka 3 sekarang angka 1 saja kita mulai pengocokan ini udah lama-lama guys ini selama satu menit aja guys ya selama satu menit saja guys kok bisa tahu selama satu menit ya iyalah aku dikasih tahu soalnya guys oke ini udah sampai satu menit guys dan oke sudah satu menit guys ketara guys oke kita matikan lagi guys oke kita masuk ke tahap selanjutnya guys check it out guys oke guys ini untuk tahap selanjutnya ya kita masukkan tepung terigu 100 gram nggak kelihatan tuh yang putih-putih tuh seponnya intinya 100 gram guys ya ditambah 2 sendok makan coklat bubuk guys itu resep asli dari istri tercinta guys tapi karena aku ini suka improvisasi guys aku tambahkan milo guys milo karena aku suka milo aku tambahin milo berapa jangan ditanya guys pokoknya banyak sekali guys biasa orang suka milo guys ya langsung sebentar guys ini ribet kameranya guys oke langsung masukkan saja kesini guys semuanya nih guys nah seperti ini guys dan kita aduk lagi guys aduk terus guys ya tadi sama seperti sebelumnya level 1 saja guys oke langsung aduk lagi aduknya sampai kapan guys sampai negara api menyerang guys atau sampai rata lah guys ya rata white out guys sampai white out kita harus menang war guys nah ini sampai rata guys ya hampir rata guys terlalu cepat juga guys ya cepat sekali guys dikocoknya nih guys sampai rata guys ternyata tidak tahan lama guys dikocok guys pokoknya cocok terus guys sampai rata seperti ini guys ya wuuh ini entah jadi nggak yang penting bikin dulu aja lah oke ini kira-kira udah udah belum nih udah ya sayangnya katanya sih sudah oke kita atur rutin saja sudah jadi kalau nggak matang ya salahin aja dia nanti hahaha oke sudah guys kita lanjut ke tahap berikutnya oke oke tahap selanjutnya guys sebentar ini aku pinggirin dulu guys biar aman guys biar tidak mengganggu proses guys oke selanjutnya kita memanaskan ovennya guys ya istilahnya warming up guys dengan api kecil katanya guys api kecil itu gimana guys ya bentar oh ini 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 powernya stay on aja udah gini aja oh ya udah nyala guys on apinya tuh api api atas api apa api bawah ya yang api atas apa api bawah api bawah oke guys nggak tahu guys jadi menurut kokinya juga ya api bawah oke ini pilihan api bawah ini temperaturnya wow tinggi banget temperaturnya 100 aja guys guys paling kecil ya untuk pemanasan saja nggak perlu yang panas-panas guys yang paling dingin aja 100 ini aja paling dingin 100 ya cukup buat tangan kamu gosong guys oke jadi ini selama lima menit guys oke nanti aku skip dulu guys ya setelah ini panas aku lanjutkan lagi guys oke oke guys kita masuk ke tahap terakhir guys ya oke ini aduh capek banget aku udah ngoles ini ya wuhh capek banget aku yang ngoles apa kamu yang ngoles jangan ngomong lah kasih malu aku oke jadi degerin bahasa guys itu anggap gak ada ngomongannya oke tuang adonan ke loyang adonan 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 oh adonan ini guys tuang ini guys ya adonan ini ke loyang loyang kayaknya gampang banget ya cuma nguang gini aja kan nah gini aja kan adonan oke guys ya ini prosesnya agak lama jadi mungkin nanti aku percepkan guys ya jadi oke oke sudah guys sudah masuk semua setelah dimasukkan ke dalam loyangnya kita kita ngapain ya ntar guys aku lihat resep dulu guys kita kasih topping guys topping guys topping guys topping kacang almond dari Arab guys ya Arab Arab kita gini aja guys oke gini guys biasa bebas enggak usah terlalu sedikit guys kita gini aja guys aku suka aleman guys oke gini guys ini juga kasih guys guys oke wuuhu banyak sekali guys sang suka aleman pasti seneng nih udah 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 banyak banget ini kan dimakan sendiri ya banyak banget oke ini kurang gak sih oke guys yang banyak ini punya aku guys ya yang sedikit ini punya istriku setelah ini ngapain guys oh ternyata ternyata langsung dipanggang guys selama 25 menit guys api kecil oke langsung kita panggang di dalam sana guys dan setelah 25 menit akan saya rekam lagi guys oke see you oke guys ini sudah 25 menit guys ya aku nunggu sampai lumutan guys ya lama banget ternyata masak guys untung aku gak jadi cewek guys oke ini untuk melihat sudah matang atau belumnya guys ya sudah matang seperti ini guys bentar ini fokusnya kok cukup sekali guys nah aku fokusnya guys oke untuk melihat matang belumnya ini katanya sih ya katanya ini ditusuk guys ya kalau ditusuk gini ini garpunya ada adonan yang basah berarti masih mentah dan ini ternyata sudah kering guys ya ini aku tusuk nih nah ini garpunya tidak ada adonan yang nempel yang basah berarti ini sudah matang guys oke sudah bisa di ambil pakai ini guys selamat mencoba di rumah ya guys ya ya kalau gosong ya maaf guys tapi ini kayaknya enak guys aku belum maaf tapi silahkan di coba resep saya oke see you guys